Intro Biaya timbul pemuatan dan operasional loadingan-loadingan kita semua Itu kita sudah menghabiskan sampai sekarang hampir 30-an Itu belum sisa barang 30 miliaran Belum lagi ya beban moral kita menunggu 3 tahun Namanya kita pedagang kan kita sudah bayar kan otomatis kita ngambil hak kita Seperti inilah yang dilontarkan oleh Budi Haryanto kepada sejumlah media pada jumpa pers kemarin Budi mengaku sebagai pembeli barang bekas PT Aman Mineral Nusa Tengah Barat AMNT Namun ia mempersoalkan sikap perusahaan tersebut karena belum memberi izin dalam proses pengangkutan barang Padahal pembeli barang bekas ini mengaku kalau sudah melunasi pembayaran sejak Desember 2015 lalu Jadi Haryanto pengusaha pembeli barang bekas asal Surabaya ini mengatakan bahwa PT STM membuat kesepakatan dengan PT Nyumon ketika proses membeli barang-barang bekas dengan jenis grinding bal bekas General Scrub kabel bekas konfior bal bekas yang tertuang dalam kontrak nomor SA 1503-001 pada tanggal 1 Desember 2015 Terdapat klausal tambahan bahwa batas akhir kesepakatan itu tanggal 30 Juli 2017 setelah PT NNT dan AMNT perjanjian tetap berlaku Sehingga material barang bekas itu beralih tanggung jawab ke AMNT Setelah ada kesepakatan itu Budi Haryanto mengaku membeli barang bekas dengan kuantitas 7.000 ton tersebut seharga 1.100 rupiah per kilogram Sehingga nilai total harga jual 7,8 miliar rupiah Kemudian setelah melunasi dilakukanlah pengangkutan bertahap Pengangkutan pertama tahun 2016 untuk 4,5 ton dengan harga barang 5,1 miliar rupiah Kemudian tersisa barang bekas sebanyak 2,4 ton dengan nilai 2,7 miliar rupiah yang akan ia angkut berikutnya pada tahun 2017 Namun saat akan mengangkut muncul surat dari PT AMNT tanggal 14 Mei 2018 yang terkesan menghalangi upayanya mengangkut barang bekas sisa tahap kedua Dalam surat itu pihak PT AMNT berpegang pada perjanjian bahwa kontrak berakhir tanggal 30 Juli 2018 Upaya Budi dalam pengambilan barang bekas tak kunjung berhasil Pihak perusahaan dinilai menggunakan berbagai alasan diantaranya melalui email yang diterima pada 14 Mei 2018 Bahwa pihak PT AMNT justru memberikan opsi yang berbeda Lebih lanjut, Deddy mengaku bahwa ia hanya ingin barang diangkut karena sudah dianggap sebagai hak Artinya ia tetap menjalankan opsi kedua bahkan sebelum diberi pilihan karena dokumennya sudah tidak ada masalah Akibat gagal pengangkutan material itu, ia harus menanggung rugi sewa kapal sebanyak 490 juta rupiah Selain itu, ia harus membayar maintenance dan ABK ditambah dengan pembayaran sewa sandar Berjumlah 25 juta per hari Oleh karenanya kapal terpaksa ia kembalikan dalam keadaan kosong Nah, sejumlah transaksi 7 ribu ton itu kita sudah ambil parsial Dari yang kita menangkan tender itu scrapnya namanya grinding ball Nah, pada waktu kita ambil ternyata barang yang ditransaksikan pada waktu itu 7 ribu ton Kita ambil cuma 2.200 sekian Nah, sisanya ini yang sampai sekarang ini kita sudah diskusi panjang lebar dan negosiasi dengan pihak aman sekarang ini sampai ke 3 kementerian Itu SGM, BKPM dan Custom Ya, ini murni bisnis to bisnis Jadi, ya semua sudah dibukukan di negara dan sudah uangnya juga sudah masuk ke negara Jadi, selebihnya kita selesaikan internal Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, KET TV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, KET TV